Dengan adanya hasil rapid test warga Pulau Baru Kecamatan Batang Masumai yang positif, pemerintah berencana akan melakukan isolasi terhadap desa tersebut. Isolasi dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona di Merangin. Dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona, pemerintah Kabupaten Merangin berencana melakukan isolasi desa Pulau Baru Kecamatan Batang Masumai. Kebijakan ini bukan tanpa alasan. Pasalnya dari desa tersebut, sudah ada tiga warganya yang rapid test menunjukkan hasil positif. Bahkan pasien 04 positif virus corona juga pernah melakukan kontak di desa tersebut. Bahkan sejumlah warga di desa tersebut sudah ditetapkan sebagai ODB. Bupati Merangin Alharis mengatakan akan segera memanggil Kepala Desa Pulau Baru dan Camat Batang Masumai untuk melakukan pembahasan terkait isolasi desa Pulau Baru. Kebijakan isolasi ini tentunya membutuhkan kajian yang dalam, karena jika dilakukan, seluruh aktivitas keluar masuk desa tersebut otomatis akan terhenti, sehingga perekonomian warga juga sangat berimbas besar. Tentu saja jika terjadi isolasi terhadap desa Pulau Baru, kebutuhan warga desa menjadi tanggung jawab pemerintah. Kalau misalnya desa itu kita anggap banyak sembarannya, banyak orang yang terkontak langsung di situ, tidak sulit kita untuk menginakkannya. Nah ini mesti saya tentu akan mempelajari untuk menjadikan isolasi desa. Satu desa kita isolasi. Ya kan? Nah artinya tidak boleh ada yang keluar desa selama ini tuntas. Ya.